Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, welcome back again with me di Pauzan Ya, teman-teman, kali ini aku mau share sesuatu ya Buat kamu yang pengen belajar, belajar bahasa Inggris khususnya Nah, disini aku ada aplikasi Buat kamu untuk belajar bahasa Inggris di mana aja Melalui aplikasi kamu, jadi kamu gak perlu ribet Ketempat bimbel, atau buka laptop, atau kita tunjukin sama teman kamu ya Oke, sekarang kita langsung aja buka Google Play Nah, sini aku udah buka Google Play Store ya Nah, langsung aja kamu search itu sama aplikasinya Duolingo Ya, kamu search Duolingo Nah, disini kamu langsung aja install Kebetulan aku udah install aplikasinya Jadi, aku tinggal buka aja Duolingo-nya Kita buka ya, Duolingo-nya Nah, disini Nah, ini Pas baru masuk nanti ada pengaturan untuk buat akun Dan Kalau kamu mau buat akunnya Kamu bisa buat disitu ada langkah-langkahnya Nah, oke langsung aja kita pilih bahasa yang ingin kita pelajari Selain bahasa Inggris, juga ada bahasa Spanyol Prancis, Jerman, Cina, Jepang, Korea, dan lain-lain Nah, kita pilih bahasa Inggris Oke, nah disini ada dua pilihan Ada dua pilihan Yang pertama itu belajar bahasa Inggris dari awal Jadi, kamu yang belum paham banget bahasa Inggris Jadi, kamu bisa mulai dari awal Nah, kalau kamu udah paham Itu ada Yang kedua itu bentuknya Kayak rumah gitu Nah, disitu ada ujian penempatan Nah, disitu kamu tinggal pilih aja Nah, aku coba yang belajar dari awal ya Nah, ini belajar dari awal Ini Kita nanti dikasih tau soal-soalnya kayak gini Nah, yang manakah merupakan anak laki-laki Disitu ada pilihan bahasa Inggrisnya Itu boy, man, girl, woman Nah, jadi jawabannya apa? Boy Oke, lanjut Nah, kelanjut Nah, mana yang merupakan wanita Wanita itu ada berarti woman Nah, disini juga ada gambarnya Gambar Gambar dari Ini ya, teman-teman Hmm Bahasa Inggrisnya Woman Itu ada gambarnya langsung Jadi, juga ada suara Woman Ada girl Boy Man Nah, kita pilih woman Cek Iya, jawabannya benar Terus, kita bisa lanjut Nah, ini Soal selanjutnya ini Nah, itu Menerjemahkan ya Menerjemahkan kalimat man Jadi, kita bisa terjemahkan Man itu apa artinya? Jadi, men itu laki-laki Laki-laki ya, teman-teman Nah, itu Nah, disini ada lagi soal Yang mana merupakan anak perempuan Nah, kita pilih aja yang mana Kayak anak-anak ya Girl I Ini, disini ada Soal selanjutnya ini Ada Disurut terjemahkan kata I itu apa? Nah, disitu ada bracket pilihannya Disitu ada Seorang pria Saya Perempuan Wanita Nah, jawabannya benar itu Saya Nah, itu bisa lanjut Nah, ini Makin lama Itu makin sulit Ya, levelnya teman-teman Jadi, kalian Ini bisa Belajar Dari awal Sampai kalian Benar-benar Bahir bahasa Inggris Oke Ya, itu tadi Ini dia teman-teman Apa Aplikasi Mengenai Bagaimana cara Belajar bahasa Inggris Online Oke Sekian dulu video kali ini Jangan lupa di like Di comment Dan di subscribe Channel aku Jangan lupa juga Di share video ini Kalau bermanfaat Ya, wassalamualaikum Terima kasih